Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan membacakan informasi kedapan saudaraku terkait adanya rencana teknik angkatan darat melati GP ansur coba saya saya bacakan dulu ya maksudnya bagaimana ini saya ambil dari media online CNN Indonesia dengan judul Ketua PBNU temui jeneral dudung susun rencana teknik angkatan darat lati GP ansur Hai Ketua Umum Pengurus Besar Nadaletul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf dan kasat jeneral TNI Dudung Abdul Rahman membahas mengenai peluang TNI memberikan pelatihan bela negara bagi gerakan pemuda ansur atau GP ansur di kemudian hari rencana itu diketahui saat Kiai Haji Yahya menemui jeneral TNI Dudung Abdul Rahman di Mabes TNI angkatan darat Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 selain itu juga dibahas tentang peluang dilakukannya kegiatan pelatihan bela negara bagi GP ansur dan bangser oleh TNI angkatan darat di masa yang akan datang bunyi rilis resmi yang dikeluarkan TNI angkatan darat dikutip Jumat 4 Populari 2022 diketahui GP ansur merupakan salah satu badan otonom Nadaletul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan GP ansur sudah berdiri sejak muktamar NU ke-9 pada tanggal 24 April 1934 di Banyuwangi Kiai Haji Yahya menyampaikan selama ini NU memiliki kesamaan pandangan dengan TNI angkatan darat dalam menjaga keutuhan NKRI ia pun menyampaikan bahwa agama Islam tidak seharusnya diserit dijadikan sebagai alat untuk memecah belah sebaliknya umat Islam juga jangan mudah dipecah belah ini agar bisa bersama-sama dan bersinergi dengan TNI angkatan darat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI kata Kiai Haji Yahya pertemuan antara dua tokoh ini dinilai sebagai kekeraban antara Kiai dan santri dimana jeneral TNI dudung Abdul Rahman mengatakan saat mudanya pernah menjalani kehidupan sebagai santri dalam pertemuan tersebut kasat didampingi oleh Aster kasat Hai nah demikian kawan berita hari ini Hai baik disini saya sedikit ikut angkat bicara Hai ya Hai niat baik daripada Kiai Haji Yahya Hai agar GP ansur dilatih oleh TNI angkatan darat Hai bagi saya Hai itu sangat bagus Hai ya untuk mendapatkan tentang Hai apa itu wawasan nusantara Hai ya Tentang apa itu kebangsaan apa itu nasionalisme cinta tanah air Hai dan tentunya juga bisa diajari Hai cara-cara untuk Hai mengenal persenjataan bahkan mungkin bisa latihan dasar menembak Hai kalau ini saya setuju Hai ya mengingat negara kita ini Hai adalah negara yang diintai oleh banyak negara asing Hai artinya setelah Hai GP ansur kan masih banyak lagi lain itu organisasi-organisasi Kepemudaan Hai ya ada pemuda Pancasila Hai ada from persaderaan Islam Hai ada gibas Hai banyak ya adalah sekarang merah putih Hai banyak-banyak sekali ormas-ormas kepemudaan negara di negeri ini Hai yang apabila potensi pemuda ini digunakan untuk Hai dilatih bila negara wasangan luar biasa Hai apalagi Hai ini Hai bersatu untuk membangun ekonomi sungguh-sungguh jauh lebih luar biasa lagi karena ini adalah potensi Nah saya mau lihat disini ormas-ormas kepemudaan Hai ini adalah potensi kewatan bangsa yang bisa Hai dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun ekonomi dan memperkuat pertahanan Hai dengan doktrin yang sama yaitu cinta tanah air Hai bela negara Hai walaupun kalau saya sendiri melihat tidak semudah itu ya melaksanakan pelatihan karena tentunya butuh anggaran Hai ya Hai karena komcat itu adalah salah satu daripada bela negara sendiri walaupun mungkin ya ormas-ormas kepemudaan tidak dilatih seperti dengan komcat ya karena untuk melatih seperti kayak komcat itu komponen pencadangan biayanya sangat besar ya Hai tapi kenapa GP ansur dengan yang saya sebutkan tadi lebih mudah karena mereka sudah terbentuk dalam sebuah organisasi kalau komcat kan bukan organisasi yang dijadikan satu tapi dari berbagai orang diseleksi Nah kalau sebuah ormas-ormas ini kan mereka sudah memiliki suatu persaderaan ikatan persaderaan dalam sebuah ormas makanya kayaknya lebih muda Hai paling tidak latihan-latihan dasar ya terus pemahaman tentang gerliah jika negara kita diserang ya apa yang harus kita lakukan siapa siapa berbuat apa ya mulai penyiapan logistik wilayah Hai nah tentunya ini penting sangat penting Hai ya kenapa karena ormas-ormas ini sudah terorganisir dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Hai contoh kegiatan Hai penyiapan logistik wilayah di daerah kan mereka tahu lebih tahu mana daerah-daerah yang Oh sekiranya itu perlu Oh ditanami tanaman-tanaman produktif yang jangka panjang itu semua adalah lumbung-lumbung logistik Hai jadi tuh itu pandangan saya saudara ku bahwa baik GP ansur maupun ormas-ormas lain seperti las karemera putih pemuda Pancasila from persaderaan Islam yang manapun yang be ormas yang sudah kita terorganisasi dengan baik ini sangat-sangat bagus untuk diberi pemahaman terkait daripada bela negara cinta tanah air Oh ya mau tidak mau kita harus siapkan dari sekarang Hai karena negara yang besar ini yang memiliki sumber daya alam yang begitu banyak ini jadi diincaran negara-negara asing jangan sampai kita kaget Hai terakhir ini yang terbaru kita lihat Ukraina bisa diserang oleh Rusia di impasi rakyatnya tidak siap perang rakyatnya malah sebagian besar mengungsi akhirnya kalang kabutlah disana pemerintahnya ya dipersanjatai tapi tidak pernah dilatih rakyatnya ini malah rawan terjadi rawan dimamparkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghantar mereka sendiri ya tapi dengan adanya pengenalan bela negara ya lebih terlebih lagi latihan dasar-dasar militer sejak dini seluruh pemuda Indonesia ya dan dimulai bisa juga dimulai dari GP ansur atau gabungan ini bagus bukan hanya sekedar pengenalannya pengenalan apa itu cinta tanah air bukan tapi doktrin cinta tanah air yang sudah molekat pada diri masing-masing itu lebih bisa ditingkatkan nah ini pandangan saya ini adalah suatu kemajuan dan negara kita harus siap itu ibarat orang eh siapkan payun sebelum hujan ya jangan sampai negara asing sudah bercokol kepada kita bangsa asing sudah bawa senjata nah kita belum siap karena bagaimanapun teknik maupun polri yang sekarang dipersenjatai yang sudah dilatih untuk membela negara tidak cukup tidak cukup kok katanya tidak cukup jika kita di serang bangsa asing ya tidak harus yang masuk bela negara itu angka senjata melulu tidak harus ada mungkin kegiatan klandestinnya ada kegiatan penyiapan logistik wilayah nah semua itu berpengaruh bukan hanya bela negara itu terus hanya angka senjata ternyata mengusir penyajah tidak banyak ya banyak bidang yang lain yang mencakup dalam hal bela negara Hai ini saja kalau mudah-mudahan manfaatnya ya kalau saya senang begini melatih seluruh pemuda Oh ya bukan hanya itu masih GP angsor dan ormas-ormas lain tentunya eh dipilih-pilih ya ya memang yang betul-betul yang siap untuk membela negara bila tanah air demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka